Lalu terlihat Julian berusaha menyelamatkan Mocen yang dipenjara. Ia pun menggunakan serbuk putih untuk membuat para penjaga menjadi pingsan. Setelah berhasil menyelamatkannya, para penjaga tadi masih berusaha untuk mengejar. Namun bodohnya, mereka ketipu dua kali akibat Julian berhasil membuat mereka pingsan kembali menggunakan tepung putih tersebut. Lalu setelah itu, Mocen memberikan ia sebuah senjata. Dikatakan senjata tersebut bisa membunuh Raja Dewa apabila sedang merasuki tubuh Jinong. Itu satu-satunya harapan mereka untuk mengalahkan Raja Dewa. Namun resikonya, Jinong juga ikut tewas. Julian lalu mengambil senjata tersebut dan akan memikirkannya kembali. Di tempat lain, Jinning yang berhasil mengaktifkan kekuatan Dewa Nuwa menggunakan pedang legenda itu dan kini bersiap untuk melawan Raja Dewa. Sesaat Melati datang ke sana dan memberikan kabar buruk kalau Bunga dan Lukman telah tewas terbunuh saat bertarung melawan siluman ular yang dikendalikan oleh Raja Dewa. Sontak hal tersebut membuat Jinning menjadi sangat murka. Huang berusaha menenangkannya karena ia tidak bisa berperang dalam kondisi marah. Karena kekuatan Dewa Nuwa di tubuhnya itu tidak akan bekerja maksimal. Melati lalu membawa mereka kembali ke sekolah. Jinning sangat terkejut karena melihat para guru yang berada di sana banyak yang tewas. Guru Feng lalu menjelaskan yang melakukan ini semua adalah ketua mingsi yang berada di tubuh Lata. Sebenarnya Lata sudah meninggal yang mereka lihat selama ini bukanlah Lata melainkan ketua mingsi. Lagi-lagi Jinning sangat terkejut mendengarkannya yang membuat ia sangat bersedih. Karena hal tersebut ia pun tidak tahan lagi. Ia pun akhirnya memimpin pasukan untuk berperang. Saat hendak pergi Mo Chen datang ke sana. Ia berkata saat ini suku Xiaoyan akan membantu mereka berperang atas perintah dari Jinong. Tak lama kemudian Raja Negara Yan datang ke sana dan menjadi senang. Karena semakin banyak bantuan maka akan memperkuat pasukan saat ini. Singkat cerita ketua mingsi yang kembali ke sekolah dihadang oleh Raja Negara Yan. Bersama dengan Guru Feng. Mengetahui kejahatan yang telah dilakukan oleh ketua mingsi sampai-sampai merasuki tubuh Lata murid kesayangannya sendiri membuat mereka menjadi murka. Jinning juga datang ke sana untuk membalaskan dendam. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Guru Feng dan Raja Negara Yan dikalahkan dengan mudah hingga tersisa Jinning sendirian. Ketua mingsi yang merasa terdesak lalu memanggil siluman ular yang ternyata selama ini dikendalikan olehnya bukan Raja Dewa. Tak lama kemudian, Seng Jun, salah satu pemimpin suku bersama dengan Hu Wang juga datang ke sana untuk membantu Jinning. Hu Wang lalu berencana untuk mengalahkan siluman ular tersebut. Sedangkan mereka berdua pergi untuk bertarung dengan ketua mingsi. Namun sayang, ketua mingsi telah mempersiapkan serangannya terlebih dahulu yang membuat Jinning beserta Seng Jun terperangkap oleh jebakannya. Namun, jebakan itu dengan mudah dihancurkan oleh Jinning menggunakan kekuatan barunya saat ini. Sedangkan Hu Wang mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam mulut siluman ular supaya bisa meledakkan diri bersama. Jinning yang melihat itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ketua mingsi menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari sana sambil membawa Seng Jun. Jinning kali ini hendak bunuh diri karena ia tidak mau dikendalikan lagi oleh Raja Dewa. Di saat ia hendak bunuh diri, sesaat Raja Dewa kembali mengendalikan tubuhnya. Di sana, Julian berusaha untuk membantunya. Namun Jinning memintanya untuk segera menusuk menggunakan senjata yang dipegang oleh Julian. Awalnya Julian sempat ragu karena ia tak ingin kehilangannya. Namun Jinning terus memaksa. Yang pada akhirnya, ia pun menarik Julian supaya senjata yang dipegangnya itu langsung menembus tubuhnya. Yang pada akhirnya, Jinning tewas terbunuh bersamaan dengan Raja Dewa. Julian hanya bisa berteriak histeris melihat Jinning tewas di hadapannya. Namun siapa sangka Raja Dewa justru masih hidup. Dan menggunakan tubuh Jinong untuk bangkit kembali. Ia berterima kasih kepada Julian karena sudah membunuh Jinong. Dengan begitu, roh Jinong yang telah tewas tidak menjadi penghalang baginya untuk menguasai 100% tubuh tersebut. Julian yang melihat itu hanya bisa bersedih dan tak dapat melakukan apa-apa. Jinning sedang melamun dan menyalahkan dirinya sendiri yang tidak berguna. Satu persatu orang yang ia sayangi tewas terbunuh di hadapannya. Dan ia sampai saat ini yang merupakan benih dari Dewa Nua belum bisa melakukan apa-apa. Lalu mereka menghampiri Julian yang masih ketakutan. Ia pun menangis meminta bantuan Jinning. Karena kesalahannya membunuh Jinong, ia justru membuat Raja Dewa kini 100% bisa menguasai tubuh Jinong. Di sana Jinning bersumpah akan membinasakan musuh mereka saat ini. Tidak peduli bagaimanapun caranya. Keesokan harinya, Muzi dihampiri oleh Raja Dewa untuk menanyakan perkembangan tubuh baru miliknya. Muzi menjawab kalau tubuh baru milik Raja Dewa sudah siap. Ketua Mingsi tidak percaya begitu saja. Ia pun lalu mengujinya terlebih dahulu. Saat diuji, tubuh iblis raksasa tersebut memang telah berhasil diciptakan dan bisa bergerak. Karena ketua Mingsi masih belum percaya, atas kesetiaan Muzi kepada Raja Dewa, ia pun membawanya ke suku Wu Jianmen untuk dites terlebih dahulu. Setelah diuji, Muzi ternyata benar-benar sudah dikendalikan. Bahkan ia sendiri tidak mengingat siapa dirinya. Yang membuat ketua Mingsi langsung percaya. Ternyata semuanya itu hanyalah kebohongan dari Muzi. Ia tidaklah dikendalikan. Melainkan hanya berpura-pura dikendalikan saja. Setelah ketua Mingsi pergi, ia pun langsung menyerang semua penjaga di sana tanpa ampun. Secara bersamaan, Mo Chen membawa Julian dan Melati memasuki suku Wu Jianmen untuk menyelamatkan Muzi. Mereka pun menyamar di sana supaya tidak dicurigai. Setelah berhasil menemukan Muzi, mereka pun segera pergi dari sana. Sementara Raja Dewa yang menangkap Seng Jun, salah satu pemimpin suku yang membantu Jin Ning, kini telah ditangkap dan hendak dibunuh. Ia sengaja melakukan itu untuk mengumpan Jin Ning agar datang ke sana. Dan benar saja, Jin Ning bersama Bunga segera menyelamatkan Seng Jun. Pasukan yang dibawanya juga segera menyerang Raja Dewa menggunakan formasi segel. Bukan Raja Dewa namanya kalau tidak bisa mengalahkan pasukan tersebut dengan sangat mudah. Namun sayang, lagi-lagi Jin Ning tertipu. Orang yang mereka selamatkan itu bukanlah Seng Jun, melainkan ketua Mingsi. Yang sudah dirasuki sebelumnya. Muak dengan semuanya ini, Jin Ning bersama Bunga langsung memulai pertarungan. Ia pun menggunakan semua kekuatannya dan mampu mengalahkan ketua Mingsi dengan sangat mudah. Tak lama kemudian, Melati membawa Mochen menggunakan portal dimensi untuk datang ke sana. Mochen berusaha menyadarkan Jin Ning ketuanya itu agar tidak dikuasai oleh Raja Dewa lagi. Namun sayang, semuanya sia-sia karena Jin Ning yang asli sudah mati. Alhasil, Mochen dibunuh hingga tak tersisa. Melati segera membawa mereka berdua untuk meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke sekolah. Baru saja sampai, Jin Ning langsung pingsan karena kehabisan energi. Dan sesaat, mereka menyadari nafas Jin Ning secara perlahan mulai menghilang. Guru Feng berkata, itu dikarenakan kekuatan Dewa Nuwa terlalu besar. Namun, tubuh Jin Ning belum bisa menampung kekuatan sebesar itu. Jin Ning yang masih belum sadarkan diri, sesaat berhalusinasi dan berada di sebuah tempat. Ia pun bertemu dengan kepala sekolah yang memintanya untuk jangan menyerah dan harus tetap hidup. Karena hanya ia, satu-satunya harapan semua orang. Dan apapun yang terjadi, Jin Ning harus tetap tenang dan tidak boleh menggunakan emosinya saat bertarung. Karena hal tersebut, Jin Ning akhirnya terbangun dari pingsan dan mulai bisa mengerti maksud dari kepala sekolah. Di waktu bersamaan, Melati memberikan informasi kalau Seng Jun belumlah mati dan saat ini sedang diikat oleh Raja Dewa. Raja Dewa Karena misi utama mereka saat ini, Jin Ning harus membunuh Raja Dewa. Melihatnya banyak bicara, Raja Dewa segera menyiksanya dengan kobaran api. Muzi lalu menggunakan boneka pulpet raksasa untuk mengalihkan perhatian. Sementara Melati menggunakan portal dimensi dan langsung menyelamatkan Seng Jun. Raja Dewa menjadi sangat murka karena ia yang saat ini dipermainkan. Ia pun segera pergi ke tubuh iblis miliknya dan menghadang jalan mereka semua. Jin Ning menantangnya bertarung untuk membuktikan siapa terkuat di antara mereka. Dengan senang hati, Raja Dewa menerimanya. Namun siapa sangka ia langsung menyerang Jin Ning secara tiba-tiba dan melemparnya ke dalam sungai api yang mendidih. Karena hal tersebut, sebuah momen terjadi. Jin Ning tiba-tiba berada di dunia hampa dan bertemu dengan Dewa Nua. Sementara itu, mereka bertiga dihajar habis-habisan oleh tubuh iblis milik Raja Dewa dan hampir terbunuh. Untung saja Melati dengan sigap membawa mereka kabur menggunakan portal dimensi. Muzi ternyata telah memasukkan boneka pupit miliknya ke dalam tubuh iblis raksasa di sana. Ia pun segera mengaktifkannya yang membuat boneka pupit itu langsung menetas dan menyerang sel organ tubuh iblis raksasa tersebut. Yang membuat satu persatu bagian tubuh iblis itu langsung hancur seketika. Raja Dewa yang melihat itu menjadi murka dan tidak ambil diam. Ia pun menyerang mereka semua dan hendak membunuh Melati karena kemampuan menembus dimensi miliknya dianggap sangat berbahaya. Muzi yang sudah muak langsung menyerangnya dan bertujuan meledakan tubuhnya bersamaan dengan Raja Dewa. Namun sayang hal tersebut sia-sia, ia pun tewas meledak namun Raja Dewa tidak terkena dampak sama sekali. Di waktu bersamaan Dewa Nuwa membantu Jinning untuk meningkatkan energi di dalam tubuhnya supaya kekuatan Dewa Nuwa bisa ia gunakan secara maksimal. Dan pada akhirnya Jinning kembali dengan kekuatan powerful sambil berjalan di atas sungai api. Raja Dewa yang melihatnya menjadi ketar-ketir karena merasakan kekuatan Dewa Nuwa telah bangkit dari tubuhnya. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Dalam kesempatan itu, Jinning berusaha mengeluarkan Raja Dewa dari tubuh Jinong. Yang ternyata Jinong belumlah mati. Rohnya masih ada namun dalam kondisi sangat lemah. Karena roh Jinong terlalu lemah untuk mengambil alih tubuhnya yang menyebabkan Raja Dewa bisa mengendalikan tubuhnya kembali. Jinong, gimana? Karena tidak ada jalan lain, Jinning sengaja menggunakan kekuatannya untuk menyegel Raja Dewa dan mati bersama. Yu'er yang melihat itu seketika berteriak agar tidak melakukannya. Lalu secara tiba-tiba adegan berpindah yang memperlihatkan Yu'er terbangun di dalam kamarnya. Ia pun merasa heran saat ia keluar, semua murid, guru, dan beberapa orang yang telah tewas saat ini baik-baik saja. Tidak hanya itu, Suyi bersama Tong juga ditangkap karena dianggap pengkhianat. Yang anehnya lagi, Suyi bersama Tong justru merupakan murid sekolah. Ia pun semakin bingung saat melihat Jinong bersama Julian saat ini baik-baik saja. Bahkan mereka memiliki seorang anak laki-laki. Kegilaan itu belum selesai. Ia melihat Dongqi bersama dengan murid-murid lainnya seperti sangat akrab satu sama lain. Sedangkan Muzi sibuk mengembangkan boneka pupet peliharaannya. Sesaat ia bertanya keberadaan Jinong. Namun Muzi menjawab ia tidak kenal dengan namanya Jinong. Dan tidak ada nama Jinong di sekolah. Karena merasa cukup aneh dan absurd, ia pun pergi menemui kepala sekolah. Dan bertanya apa yang telah terjadi. Kepala sekolah berkata, Orang yang dibunuh oleh Raja Dewa kini dihidupkan kembali oleh Dewa Nuwa. Dan menghapus ingatan semua orang mengenai semua masalah yang terjadi selama ini. Kepala sekolah juga lupa mengenai tragedi masa lalu. Namun ia masih bisa sedikit mengingat. Kalau Jinong berhasil mengalahkan Raja Dewa. Hanya Yu'er dan Jinong yang kini ingatannya tidak dihapus oleh Dewa Nuwa. Kepala sekolah menyuruhnya keluar karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Yu'er segera pergi keluar. Betapa bahagianya ia setelah melihat Jinong baik-baik saja. Dan pada akhirnya mereka berdua hidup damai dan aman. Dan hanya mereka yang memiliki ingatan masa lalu mengenai tragedi Raja Dewa. Dan film pun berakhir. Jadi kesimpulannya, semua orang dihidupkan kembali oleh Dewa Nuwa. Dan intinya Yu'er telah koma selama beberapa tahun. Ia pun dirawat oleh kepala sekolah. Makanya ingatan Yu'er tidak hilang. Dewa Nuwa yang baik juga tidak menghilangkan ingatan Jinong. Itu semuanya sebagai hadiah untuk mereka berdua atas usaha dan jeripayah mereka dalam mengalahkan Raja Dewa. Oke terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini. Dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasalasay.